Intro Apakah Anda menikmati kopi seperti saya? Baru-baru ini saya menemukan cara bikin kopi yang menyegarkan untuk dinikmati. Ya, perpaduan kopi dan tonik. Saya sama sekali bukan ahli kopi dan saya bukan barista. Saya hanyalah penikmat kopi. Saya akan menunjukkan beberapa cara berbeda untuk membuat kopi yang enak di rumah dengan perpaduan tonik. Pertama, mari kita mulai dengan Fitnami Strip Coffee. Buka penutup dan lepas filter. Lalu, tambahkan kopi dan tekan kembali filter. Letak di atas cangkir atau gelas, tuangkan air dan biarkan air menetes. Selanjutnya, kita memiliki Mocha Pot Stove Top Coffee Brew. Buka bagian bawah untuk air dan kopi. Keluarkan filter dan tuangkan air. Kemudian masukkan kembali filter. Tambahkan kopi favorit Anda dan tekan dengan kuat. Kencangkan kembali bagian atas dan letakkan di atas kompor. Kopi akan mulai diseduh saat mencapai puncak. Dan Anda bisa melihatnya menetes. Dan kopi sudah siap jika sudah berhenti menetes. Dan akhirnya, kami memiliki Drip Coffee Maker. Yang akan saya gunakan hari ini untuk membuat kopi Cool Brew Tonic. Saya menggunakan kopi Timo Sumatera dari Perks. Kopi ini memiliki rasa dark chocolate, licorice, dan pine. Masukkan 3 atau 4 sendok makan kopi bergantung dengan selera Anda. Lalu, tambahkan air masak secara bertahap ke tepi filter. Biarkan air menetes, dan tambahkan air lagi sesuai dengan keinginan. Kemudian dinginkan selama 12 hingga 24 jam untuk mendapatkan rasa yang optimal. Isi gelas dengan es batu sampai penuh. Ambil irisan jeruk nipis. Kemudian, oleskan pada bagian tepi gelas. Tuangkan air tonic dingin. Kali ini, saya menggunakan Indian Tonic Water karena kurang manis. Tambahkan Cool Coffee Brew sesuai selera. Untuk lebih nikmat dan segar, saya tambah parutan kulit jeruk di atasnya. Dan, begitulah minuman kopi menyegarkan. Yang bisa Anda nikmati, kapan saja dan dimana saja. Dengan cara simpli dan mudah. Bagi saya, saya akan pergi keluar dan menikmatinya bersama teman saya Noel. Comel kan? Oke, saya Rico. Jumpa lagi di channel hadapan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. See ya!